Akibat hilang kendali dan diduga alami remblong di kondisi jalan menurun dan berbelok di tanjakan Holsim, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Bogor. Sebuah kontener yang melaju dari arah Cilensia menuju Gunung Putri terlibat tabrakan beruntun dan menabrak kendaraan motor serta truk yang ada di depannya. Kemudian kontener tersebut banting setir ke kanan dan masuk ke jurang sedalam lebih kurang 5 meter dan menimpa rumah yang ada di bawahnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini sementara sang sopir kontener langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Bagi macam posisi pak, mobil bok maju, nah mobil itu yang angkut bareng kontener langsung dari lawan arah langsung ke kanan ngebuang nabrak kita pak. Nabrak mobil kondesel ini? Nah, kita belum sempat maju, bok maju, kita belum sempat maju masih nahan kontener masuk dari lawan arah langsung ke kanan. Sementara itu kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit Gakum saat lantas polres Bogor hingga berita ini diturunkan pihak kepolisian sendiri belum bisa dimintai keterangan terkait kecelakaan tersebut. Dari Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.